Intro Halo semuanya Perkenalkan kami dari kelompok 4 Di sini kami memenuhi tugas ujian tengah semester Yaitu membuat sosial drama Berbentuk video Dimana judulnya yaitu Ibu Siti Hobsantun Yang menang diperadilan Atas polopaktif yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit Halo semuanya Perkenalkan anakku yang berkumpul Berkumpul sebagai child yang lupa Anak dari Ibu Siti Hobsantun Halo semuanya Perkenalkan anakku Mbak Niani Di sini aku berkumpul sebagai Staff administrasi Dan dokter Kaujian Halo semuanya Aku Fiona Riska Di sini aku berperan sebagai dokter Tasik Halo semuanya Aku Melayang Sabrenian Berperan sebagai perawat Halo semuanya Kalau aku tidak lama lagi Aku berperan sebagai dokter Tasik Hobsantun Halo semuanya Aku Melayang Dendam Berperan sebagai Lela dan Siti Hobsantun Halo semuanya Aku Madalya Sabitik Berperan sebagai dokter IGD Halo semuanya Saya Melayang Dendam Saya Melayang Dendam Terperan sebagai dokter Tasik Hobsantun Saya Melayang Dendam Terperan sebagai dokter Tasik Hobsantun Halo semuanya Saya Melayang Dendam Saya Melayang Dendam Siti pun melakukan pemeriksaan di dokter Untuk memastikan penyakitnya Terperan sebagai dokter Tasik Hobsantun Saya Melayang Dendam Iya Mbak Gitu karena saya Lihat saya sakit Saya melakukan pemeriksaan di dokter Sebelumnya Ibu sudah pernah pemeriksaan di sini atau belum? Sudah enggak Bisa saya lihat KTP ataupun asesnya? Oh baik Ini Mbak Mesti saya lihat dulu ya Ibu Ini berarti ibunya berarti mau ke pemeriksaan ya Ibu Iya Mbak Baik saya cekan rekam pedisnya dulu ya Ibu Nah ini datanya sudah tetap semua Sementara pemeriksaan Selanjutnya Ibu nanti tunggu di depan pemeriksaan Nanti kalau sudah giliran Ibu Saya akan panggil Sampang pemeriksaan juga ya Ibu Terima kasih ya Terima kasih Petugas pun mengambilkan rekam medis milik Ibu Siti Tidak lama kemudian Ibu Siti dipanggil oleh dokter Saya sakit dok Kayak rasa ada benjolan di layar saya sebelah kanan gitu Mari kita pemeriksa dulu Ibu Jadi ini kenapa dok kira-kira Jadi begini Ibu Di leher Ibu itu ternyata Terjadi adanya pembengkakan Kelenjar tiroid Jadi ini saya harus bagaimana dok kira-kira Jadi begini Ibu Untuk permasalahan ini Saya menyarankan untuk melakukan operasi tiroid diptomi Yaitu untuk mengangkat benjolan di klenjer tiroid Ibu Apakah ada jalan lain selain operasi ya dok? Tidak Bu Karena jika benjolan itu tidak segera diangkat Nantinya akan terjadi pembengkakan Dan mengganggu sistem permasalahan Ibu Yaudah dok Kalau begitu saya pasarkan ke dokter aja Bagaimana baiknya Biar saya sehat kembali Baik Bu Untuk arah selanjutnya Kita lakukan screening terlebih dahulu ya Baik dok Oke Ibu Di sini saya akan menjelaskan Tentang operasi tiroid diptomi Yang akan Ibu oksanakan Operasi tiroid diptomi itu adalah Pengangkatan seluruh atau Sebagian dari klenjer tiroid tersebut Untuk resikonya sendiri itu ada Bisa nyeri ketika menelan Kemudian ada nyeri di daerah leher Atau pendarahan pas ke operasi Jika Ibu berkenan Maka Ibu bisa menandatangani Surat informasi dari pihak Biasa Woi dok Ini ya sus Baik dok Dok ini rekam Informasi dari pasien atas nama Ibu Siti Ya makasih sus Ya Silahkan berbicara Baik dok Baik dok Baik Ibu Silahkan berbaring Untuk saya periksa Baik dok Baik Ibu Saya izin untuk periksa terlebih dahulu ya Baik dok Di sini ya sakitnya Ya dok Itu karena terjadi Pembengkakan Kelenjar tiroid Ibu Screening pun dilakukan sebelum operasi Dan hasilnya menunjukkan bahwa Sudah memenuhi untuk dioperasi Bu Siti Pun melakukan operasi dengan dokter Taslim Bu Siti kemudian dipindah Ke kamar rawat inap Untuk dilakukan observasi Tanggal 14 Februari tahun 2010 Bu Siti Mengeluhkan sesak nafas Kemudian pada tanggal 15 Februari Bu Siti dilarikan ke IUD Bentar ya Ibu Bersatu sedang dipercuali dokter Permisi Ibu bagaimana keadanya Apakah masih merasa sesak nafas Biar rawat saya masih sesak nafas Baik kalau begitu saya kasih obat antirajang ya Ibu Lila mengunjungi perawat jaga Selang beberapa jam kemudian Oh maaf dokter Sudah pulang Apa ada yang perlu saya bantu Gak bisa coba bunyi Sebentar ya saya bunyi Permisi dok Apa dokter masih di rumah sakit Atau sudah pulang ya Oh iya baik dok Terima kasih dok Maaf dokternya ada Sudah ada kekurangan lain Gak bisa Saya katakan lain Pas lu Sangat selesai Baik saya cek dulu ya Terima kasih ya Ya Pada pukul 23.30 menit malam Dokter Fredy memeriksa keadaan Ibu Siti Oh ini tesinya 170.30 Saya kasih indiksi spesial dulu ya Baik nanti Saya kasih obat antipertensi ya Kepala jaga Ibu silahkan tebus obat dulu ya Terima kasih Ya sama-sama Tanggal 16 Februari Pukul 10.30 menit Dokter Fauzan memeriksa keadaan Ibu Siti Bagaimana dok Setelah saya periksa Ibu Siti harus segera menjalani penanganan Pembuatan hubungi lehernya Untuk jalan pernafasannya Kenapa dok Ibu Siti menderita Lumpuh pita suara Yang diakibatkan Cidera sarap Karena suntikan Kortikosteroid Selain itu Ibu Siti juga Menderita sesak Nampas G2 Dan ini Ibu Siti Akan saya rucuk ke Rumah sakit Laring-laring Di RSCM ya Dan untuk Lebih jelasnya lagi Bisa dijelaskan Di bagian administrasi Baik terima kasih dokter Baik Tangani persetujuan biaya operasi Oh ini sudah sesuai Dengan tindakan yang akan dilakukan Dan seluruh administrasi Yang dilakukan Terhadap Ibu Siti Kalau bagian Setelah langsung Tantangan di bawah Iya Mbak Oke Mbak Saya ambil segitian Jika Saya mau beli deposit Suisata-suisata Untuk menangkaskan Ibu Siti saya ke RSCM Soalnya tidak Yang mana Boleh Karena ini sudah sesuai Biarnya yang aku Sampai Baik terima kasih Setelah sampai di poliklinik THT Siti ditolak Karena sudah melewati Jam batas yang Ditentukan oleh RSCM Kemudian Siti pingsan Dan dilarikan ke IID RSCM Kemudian sekitar Pukul 15.34 Menit Bu Siti Mendapatkan pelayanan Medis di ruang Resusitasi IJG Setelah dioperasi Dokter pun Mengatakan Alhamdulillah ya Kak Operasi Ibu Siti Berjalan dengan Car Semoga Ibu Siti Diberi kesemuhan Dan umurnya panjang Terima kasih banyak Kak Ya Sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami akan Menganalisis dari Video Sosiodrama Yang telah kami perankan Yang pertama yaitu Ada jenis Mall Praktik Dalam bidang kesehatan Mall Praktik adalah Penyimpangan penanganan Kasus Atau masalah kesehatan Termasuk penyakit Oleh petugas kesehatan Sehingga menyebabkan Dampak buruk Bagi penderita Atau pasien Tindakan Mall Praktik ini Bisa dibedakan Menjadi tiga jenis Yaitu yang pertama Kriminal Mall Praktik Ciril Mall Praktik Atau Administrasif Mall Praktik Pada kasus operasi Teriodoktami Dapat dikatakan Sebagai Kriminal Mall Praktik Karena memenuhi Rumusan delik bidana Yaitu merupakan Suatu perbuatan tercela Dan dilakukan Dengan sikap batin Yang salah Yaitu berupa Kesengajaan Kecerobohan Atau kealpaan Berdasarkan Ticuan kasus Tersebut Dapat dikatakan Sebagai jenis Mall Praktik Pidana Yang bersifat Recklessness Atau kecerobohan Hal ini dibuktikan Dengan tindakan Yang dilakukan oleh Dr. Tantio Yang memberikan Suntikan Kortikosteroid Yang mengagetkan Pasien mengalami Rumpuh Pita Suara Dan Dr. Fredia Memberikan resep Obat anti-hipertensi Yang bukan miliknya Melainkan milik orang lain Yang dapat Membahayakan pasien Selanjutnya Saya akan menganalisis Terkait prinsip Etika kesehatan Yang pertama adalah Beneficence Beneficence berarti Hanya melakukan sesuatu Yang baik Dan menjaga Atau menghilangkan Kejahatan atau bahaya Dalam kasus ini Terdapat beberapa Pelanggaran terhadap Prinsip Beneficence Yaitu Yang pertama Dokter tidak memberikan Perawatan yang memadai Pada siti Setelah dioperasi Yang menyebabkan Kondisi siti Mengalami komplikasi serius Yang kedua Dokter juga tidak Segera merespon Keluhan pasien Tentang sesak nafas Dan menumbang Pertemuan dengan pasien Sehingga kondisi pasien Semakin memburuk Dan yang ketiga Rumah sakit juga tidak Memberikan akses yang memadai Untuk keluarga pasien Untuk mendapatkan informasi Tentang kondisi pasien Dan bertemu dengan dokter Yang kedua Ada Non-Malviens Non-Malviens atau Tidak merugikan Berarti tidak menimbulkan Bahaya atau cedera Fisik dan fisiologis Pada pasien Prinsip Non-Malviens Berarti bahwa Tenaga kesehatan Dalam memberikan upaya Pelayanan kesehatan Harus senantiasa Dengan niat Untuk membantu pasien Untuk mengatasi Masalah kesehatannya Pada kasus ini Setelah siti Menjalani operasi Pengangatan tiroid Di rumah sakit keramat Kemudian menjalani Raut jalan Di bawah penanganan Rumah sakit tersebut Pada tanggal 14 Februari 2010 Siti mengalami Susah nafas Yang semakin memburuk Sehingga Keluarganya Membawanya kembali Ke rumah sakit keramat Setelah menerima penanganan Siti diberikan Suntikan antiradang Oleh dokter Tantio Tanpa pengetahuan Dan persetujuan Dari keluarga Selain itu Dokter yang seharusnya Menangani Siti Yaitu dokter Rusma Yono Tidak datang Melihat keadaan pasien Hal itu menunjukkan Ketidakpedulian Dan pelanggaran Terhadap prinsip Non-Malviens Yang seharusnya Dijunjung tinggi Oleh tenaga kesehatan Selanjutnya Yang ketiga Yaitu Prinsip autonomi Prinsip autonomi Didasarkan pada Keyakinan Bahwa individu Mampu berpikir logis Dan mampu membuat Keputusan sendiri Autonomi Merupakan Hal kemandirian Dan kebebasan individu Yang menuntut Pembedaan diri Dalam kasus ini Siti tidak memberikan Informasi yang cukup Tentang pengobatan Yang diberikan Kepadanya Yakni Suntikan Kosteroid Oleh dokter Tantio Hal itu dibuktikan Saat anak Siti Datang ke ruang inap Setelah dokter Memberikan suntikan Anak Siti Tidak diberikan Informasi secara langsung Oleh dokter Melainkan oleh Perawat jaga Dokter yang menangani Siti selama rawat jalan Yaitu dokter Rusmayono Tidak datang Melihat kondisi Siti Sebagai gantinya Dokter Tantio Memberikan suntikan Kortikosteroid Tanpa memberikan Pilihan kepada Siti Dalam hal ini Rumah sakit Dan dokter yang menanganinya Melanggar hak Siti Untuk menentukan Nasibnya sendiri Sehingga Pelanggaran tersebut Membahayakan kondisi Pasien Kemudian yang keempat Ada justice Justice adalah Sebuah proses Dimana semua pihak Yang berkepentingan Dalam pelanggaran tertentu Bertemu bersama Untuk menyelesaikan Secara bersama-sama Bagaimana Menyelesaikan Akibat dari pelanggaran Tersebut Dari kepentingan Masa depan Dalam kasus ini Siti telah menjadi korban Malpraktik oleh dokter Yang bertanggung jawab Atas operasinya Dan oleh pihak rumah sakit Yang tidak memberikan Penanganan yang tepat Setelahnya Selain itu Keluarga Siti Tidak diberi akses Untuk menemui dokter Yang merawatnya Dan pihak rumah sakit Tidak memberikan informasi Yang jelas Mengenai kondisi Siti Namun Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam menangkan Siti Menunjukkan bahwa Benfip justice Telah dihormati Selanjutnya Ada confidentiality Yaitu Melindungi Kerahasiaan Informasi Tentang pasien Prinsipnya Adalah Perawat menghargai Informasi Tentang pasien Dan perawat Menyadari Bahwa Pasien memiliki Hak istimewa Dan semua Yang berhubungan Dengan informasi Pasien Tidak untuk Disebarluaskan Secara tidak tepat Dalam kasus ini Terdapat Beberapa Pelanggaran Prinsip kerahasiaan Yang dilakukan Pihar rumah sakit Yaitu Keluarga Siti Diminta untuk Menunggu di luar ruangan Saat Siti Dirawat di rumah sakit Hal ini Menunjukkan Bahwa rumah sakit Tidak memberikan Akses Informasi Kepada Keluarga pasien Mengenai Kondisi Kesehatan pasien Dokter yang Tidak menangani Siti Memberikan informasi Tentang kondisi Kesehatan Siti Tanpa Persetujuan Siti Terlebih dahulu Dokter tersebut Juga memberikan Penanganan medis Pada Siti Tanpa meminta Persetujuan Atau memberikan Penjelasan Terlebih dahulu Kepada Siti Maupun keluarga Pihar rumah sakit Tidak memberikan Informasi yang jelas Tentang keberadaan Dokter yang Seharusnya Menangani Siti Dan juga Pihar rumah sakit Tidak memberikan Akses informasi Kesehatan Siti Kepada Kuasa hukum Siti Saat Siti Mengajukan Gugatan Melawan rumah sakit Selanjutnya Disini saya akan Menganalisis Mengenai Tanggung jawab Pidana Tanggung jawab Pidana dokter Yang melakukan Malpraktik Pada kasus ini Didakwa Dengan Pasal 360 KUHP Yaitu Bersalah Melakukan Tindak Pidana Perbuatan Yang karena Kecarobohannya Menyebabkan Keadaan Kritis Atau Keadaan Yang tidak Diinginkan Dan tidak Semestinya Terjadi Pada Pasien Ancaman Pidana Penjara Paling Lama 5 Tahun Atau Pidana Kurungan Paling Lama 1 Tahun Sesuai Dengan Pasal 360 KUHP Pasal 1 Yaitu Barang Siapa Karena Kesalahannya Atau Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mendapatkan Luka Luka Berat Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama 5 Tahun Atau Pidana Kurungan Paling Lama 1 Tahun Selanjutnya Yaitu Menurut Pasal 1365 KUH Perdata Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Diwajibkan Untuk Mengganti Kerugian Yang Timbul Dari Kesalahannya Tersebut Tindakan Ini Berkaitan Juga Dengan Undang 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Praktik Kedokteran Dilaksanakan Berdasarkan Pancasila Dan Didasarkan Pada Nilai Ilmiah Manfaat Keadilan Kemanusiaan Keseimbangan Serta Perlindungan Dalam Dan Keselamatan Pasien Hal Tersebut Merujuk Pada Pasal 3 Ayat 2 Huruf F Personnel 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter Dan Dokter Kiki Hakim Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Nomor Perkara 287 Garing PDT G 2017 Garing PN CKT PSD Hanya Mengabulkan Dan Memutuskan Untuk Memberikan Gantin Diluki Kepada Siti Secara Material Yaitu Sebesar Rp17.620.933 Yang Harus Dibayar Oleh Pihak Terbukat Selanjutnya Yaitu Tanggungjawab Administratif Bentuk Sangsi Administratif Yang Diancam Pada Pelanggaran Hukum Administratif Ini Adalah Teguran Nisan Teguran Tertulis Denda Administratif Dan Pencabutan Izin Dalam Kasus Mal Praktik Yang Dialami Pihak Dokter Pihak Dialami Oleh Pasien Baik Lembel Kesehatan Terancam Pencabut Izin Operasional Rumah Sakit Hal Ini Terkandung Dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 201 Ayat 2 Selanjutnya Ada Upaya Pencegahan Untuk Pencegah Agar Tidak Terjadinya Mal Praktik Maka Perlu Adanya Upaya Pencegahan Karena Kasus Mal Praktik Bisa Terjadi Dan Berakibat Cacatnya Pada Tubuh Seorang Pasien Hingga Hilangnya Nyawa Pasien Tersebut Mal Praktik Sendiri Bisa Terjadi Karena Pemahaman Dan Penetapan Etika Kedokteran Yang Rendah Belum Adanya Peraturan Yang Menjamin Akuntabilitas Profesi Kedokteran Serta Adanya Good Clinical Governance Dalam Pelayanan Kedokteran Di Indonesia Oleh Karena Itu Perlu Upaya Penjagaan Kasus Mal Praktik Seperti Yang Pertama Yaitu Sebelum Melakukan Intervensi Kepada Pasien Agar Selalu Melakukan Inform Konsen Kedua Mencatat Semua Tindakan Yang Dilakukan Kepada Pasien Dalam Bentuk Rekamedis Yang Ketiga Yaitu Pada Tenaga Kesehatan Apabila Terjadi Keraguan Dalam Menangani Pasien Bisa Mengonsultasikan Peranganan Tersebut Kepada Senior Atau Dokter Yang Keempat Memperlakukan Pasien Secara Manusiawi Memperhatikan Segala Kebutuhannya Yang Kelima Menjalin Komunikasi Yang Baik Pada Pasien Keluarga Maupun Masyarakat Sekitarnya